Bagaimana agar urusan rezeki kita dimudahkan oleh Allah SWT Yang perlu kita sadari terlebih dahulu Yang namanya rezeki Bukan hanya dalam artian uang Harta benda saja Kita harus sadari makna hakikat rezeki luas Ketika iman masih melekat dalam kolbu Oh sungguh ini rezeki yang tiada terhingga dari Allah Ketika kita bisa asyik masih rokok sujud menyebut asmanya rezeki Sehat, afiyat, rezeki Bisa bersilat urrahim dan termasuk hari ini kita jumatan rezeki Dari rumah kita keluar mencari nafkah Beraktifitas selamat sampai kantor sampai tujuan rezeki Kembali lagi ke rumah jumpa dengan keluarga rezeki Lisan mudah untuk bertasbih menyebut asmanya berselawat kepada Rasulullah Rezeki Intinya rezeki luas Bukan hanya sebatas uang, harta, benda, pangkat, jabatan, popularitas dan sesuatu yang sifatnya materi semata Yang kedua yang perlu kita camkan sadari benar Allah subhanahu wa ta'ala dalam sebuah firmannya Dan tidaklah binatang menata sekalipun Melainkan dijamin rezeki nya oleh Allah subhanahu wa ta'ala Apalah lagi kita Sungguh Manusia diciptakan dengan sebaik-baik kita Apalah lagi kita yang iman pada Allah Apalah lagi kita yang diberi akah Apalah lagi kita yang diberikan potensi Apalah lagi kita sebagai kalifatullah bil'ar Ringkas, padat Ada tujuh hal Agar rezeki kita Dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dalam segala bidang apapun Termasuk rezeki uang Termasuk rezeki kesehatan Termasuk rezeki Untuk kita jalani hidup dan kehidupan Terkait dengan kebutuhan hidup sehari-hari Yang pertama Agar urusan rezeki kita dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Takwa pada Allah subhanahu wa ta'ala Jelas Dalam sebuah firmannya Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah Niscaya Akan diberikan jalan kuat dari segala aneka urusannya Problematika hidup dan kehidupannya Termasuk urusan rezekinya Allah beri rezeki dari jalan Yang tak disangka-sangka Dan tak diduga-duga Alias Allah mudahkan urusan rezekinya Termasuk Untuk rezeki hidup dan kehidupan Termasuk uang Yang kedua Agar urusan rezeki kita dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Tawakal ala Allah Ihdihar maksimalkan Segala potensi berdayakan Namun Dengan tawakal itulah Allah akan menjamim Siapa yang bertawakal Mantap dia Tawakalnya kepada Allah Dia serahkan Segala urusannya kepada Allah Termasuk urusan rezekinya Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dicukupkan Segala Keperluannya Alias Mudah Urusan rezekinya Yang ketiga Adalah Istilfar Kita sadar Banyak hilap Banyak salah Maksiat Munkarat Yang diperintahkan Kadang tidak maksimal Kita laksanakan Larangannya Masih saja kita terjal Kita sadar Al-insan Makhulul khata Wan-nisyan Manusia tak luput Kilap dan salah Perbanyak Nantiasa Hari-hari Yang kita lalui Kita jalankan Umur yang tersisa ini Istifar Mohon ampun Pada Allah Astagfirullah Al-Azim Kita mohon ampun Atas dosa-dosa yang kita sadari Atau tanpa disengaja Kita mohon ampun Dosa lalu dan kini Kita mohon ampun Dosa Besar Kecil yang kita sadari Lahir Maupun batin Astagfirullah Al-Azim Niscaya Allah subhanahu wa ta'ala Menlazimal istifar Siapa yang melazimkan istifar Maka Allah akan karuniatkan Saya jalallah Ya resuh min haisulayah Hasid Allah berikan Rezekinya datang Dari jalan Berbagai penjuru Yang tiada Di duga-duganya Alias Mudah Segala urusannya Dimudahkan oleh Allah Al-Razak Oleh Allah Yang kuasa Menerunkan Menetapkan Memutuskan Kuasa Allah Untuk Memberikan Ambah-ambahnya Dengan Saudak Allah Al-Azim Maha benar Allah Dengan segala firmannya Benar Apa yang disabdakan Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Istifar Kemudian Yang ketiga Istifar Yang keempat Senantiasa Tidak ada hari Tanpa syukur Jangan hanya hari Jam Menit Kalau perlu detik Kita lalui Tarikan Embusan nafas kita Seiring dengan Enyah Selalu Terhias Syukur Alhamdulillah Alhamdulillah Ya Allah Ambah masih Asyik Mendeguk Bisa Bernapas Ambah masih Kau berikan Kesempatan Jantung berdetak Tangan bergerak Mata menatap Telinga mendengar Ya Allah Semenjak bangun tidur Sampai tertidur lagi Tak terhingga Wa inta'udu Ni'matallah Jika kau hitung Hitung Ni'mat Allah Takkan mampu Kau menghitungnya Yang ada adalah Alhamdulillah Alhamdulillah Bagaimana kabarnya Alhamdulillah Karena selalu teringat Betapa banyak Karunia yang masih Dimiliki Karunia Allah Terlebih Iman Masih terpatri Dalam kolom kita Alhamdulillah Akrak Di telinga kita Firman Allah ini Barang siapa Yang pandai Bersyukur Nisaya Ditambah Ni'matnya Alias Dimudahkan Urusan rezekinya Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dan jikalah kau Kupur Azab Allah Sangat pedih Masyarul muslimin Hafizhakumullah Setelah itu Yang kelima Adalah Kita Pun Terbanyak Berselawat Kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Bukankah Salat kita Saat tahiyyat Setelah Ash'hadu Alla illaha illallah Wa ash'hadu Anna muhammad Rasulullah Bahkan Kita Berselawat Di tahiyat Akhir kita Setiap Salat Azam Dikemandangkan Setelah Ash'hadu Alla illaha illallah Wa ash'hadu Anna muhammad Rasulullah Kita Munajat Mohon pada Allah Setelah Memujinya Sebelum Memohon Berselawat Terlebih dahulu Kepada Rasulullah Dan Betapapun Hebatnya Kita Ibadah Kita Doa Kita Terapung Apung Berada Antara Langit Melainkan Terlebih dahulu Berselawat Kepada Rasulullah Sallallahu A'la Sallam Bukan Hanya Berselawat Bukan Tetapi Seiring Dengannya Saat Allah Salli A'la Muhammad Wa'la Ahli Muhammad Kita Selalu Bertekad Bercermin Kepada Akhlak Kepelaribadian Rasulullah Sallallahu Assalam Nisjaya Allah Sallallahu Siapa yang berselawat Satu kali Allah Berikan rahmat Sepuluh kali lipat Rahmat Itu menjelma Kedamaian Di hati Termasuk Turisan Rezki Menjadi Dimudahkan Oleh Allah Subhanahu Wa'ata'ala Yang Kenan Adalah Nantiasa Lazimkan Untuk Bersedekah Bagaimana Saya tidak memiliki Harta Uang Makna Sedekah Bukan Harus Dengan Materi Uang Semata Senyum Saja Sedekah Singkirkan Beling Duri Di jalan Karena Membahayakan Halayak Ramai Sedekah Potensi Apapun Yang kita miliki Dengan Tenaga Dengan Ilmu Berikan Baik-baik Manusia Yang banyak Manfaatnya Untuk Sesama Manusia Sedekah Apapun Yang kita bisa Sedekah Sedekah Kita tahu Luar biasa Keajaiban Sedekah Nisjaya Dengan Sedekah Maka Tidak Tidak Ada Orang Yang jatuh Miskin Dikarenakan Menjadi Dermawan Tidak Ada Ilmunya Berkurang Dikarenakan Karena Senantiasa Memberikan Ilmu-ilmu Yang didapat Yang bermanfaat Dan Semuanya Itu Bukan Hanya Dampaknya Di dunia Akan Tetapi Ketika Di alam Barzah Subhanallah Subhanallah Dan yang Ketujuh Jangan Putus Silaturrahim Dengan Silaturrahim Bukankah Dia akan Memperpanjang Umur Dan Memudahkan Rezki Panjang Umurnya Bisa Kalau Allah Mau Dalam Artian Yang Sesungguhnya Panjang Umurnya Dalam Artian Manfaat Umurnya Tetap Tapi Berkualitas Quantitas Amat Ibadahnya Takahutnya Luar Biasa Dan Urusan Rezkinya Pun Orang Yang Silaturrahim Dia akan Dapat Banyak Hal Rezki Ilmu Rezki Kenyamanan Rezki Kesehatan Rezki Informasi Dan Termasuk Relasi Relasi Bisnis Apa sih Yang Dibangun Adalah Membangun Jaringan Jaringan Alias Silaturrahim Insyaallah Dengannya Dimudahkan Segala Urusan Rezki Kita